Film The Exorcist Believer ini mencoba menggiring pemikiran kita ke hal-hal yang berbau tahayul Salve, kembali lagi di channel Lucha 022 bersama saya Bang Ber Oke, di video kali ini kita akan kembali membahas film horror yang bertema Exorcist Yang berjudul The Exorcist Believer Nah, sepertinya sudah lama kita tidak membahas tentang Exorcist lagi Karena saya yang sangat jarang upload Makanya untuk kalian jangan pelit-pelit dengan subscribe-nya Biar saya juga lebih termotivasi dan lebih semangat untuk buat video Supaya bisa saling berbagi dengan kalian Oke, tak usah banyak basa-basi lagi Siapkan cemilan kalian dan mari kita langsung saja ke videonya Film The Exorcist Believer adalah sequel langsung dari film The Exorcist yang tayang pada tahun 1973 silam Tepat 50 tahun setelah film originalnya ini dirilis Lanjutan dari cerita The Exorcist ini dibuat oleh sutradara David Gordon Green Sementara The Exorcist Believer ditulis oleh Peter Settler yang berkolaborasi dengan David Gordon Dan film ini juga diproduksi oleh Blumhouse Productions dan Morgan Creek Entertainment Dan didistribusikan oleh Universal Peters Film berdurasi 2 jam 1 menit ini akan menceritakan kisah 2 orang anak 12 tahun yang dirasuki oleh setan Dan untuk mengusir roh jahat itu, orang tua dari kedua anak ini berusaha mati-matian Bahkan mereka sampai rela melakukan apa saja demi menyelamatkan anak mereka Nah, ada beberapa hal menarik dalam film ini yang menurut saya bagus untuk jadi pembahasan kita kali ini Yaitu apa penyebab dari Angel dan kawannya bisa sampai kerasukan setan Nah, pasti beberapa dari kalian akan beranggapan kalau penyebab mereka kerasukan adalah karena bermain-main ke tempat yang angker Ya, itu sebenarnya hanya salah satu penyebabnya saja Tapi ada penyebab yang lebih dari itu Apakah itu? Ya, Okultisme Dimana Angela melakukan okultisme pemanggilan arwah agar bisa berbicara kepada ibunya yang sudah lama meninggal saat Angela masih di dalam kandungan Dan setelah melakukan ritual pemanggilan arwah, Angela dan Catherine mulai mengalami gangguan-gangguan dan mulai bersikap aneh Bahkan Angela sempat bercerita kalau dirinya telah bertemu dan berbicara dengan arwah ibunya tersebut Terus arwah yang mengaku sebagai arwah dari si ibu itu menceritakan masa lalunya tentang dirinya sewaktu masih hidup kepada Angela Dan semua yang ia katakan itu benar terjadi Setelah itu Angela mulai bersikap aneh dimana dia sering muncul tiba-tiba di hadapan ayahnya Sering berbicara yang aneh bahkan ia kerap kali menyakiti dirinya sendiri Sementara Catherine mulai menunjukkan keanehannya saat sedang berada di dalam gereja Nah saat berada dalam gereja tiba-tiba Catherine merasa gelisah dan tak lama setelah itu Ia mulai mengamuk dan berteriak di dalam gereja Sambil terus-menerus melakukan penghujatannya terhadap Kristus Dan saat kedua gadis tersebut dibawa ke rumah sakit Disinilah indikasi-indikasi kehadiran roh jahat pada diri Catherine terungkap Dimana pihak medis tidak bisa menjelaskan apa yang sedang terjadi kepada kedua gadis tersebut Medis memeriksa keadaan Angela dan Catherine setelah menemukan mereka Tetapi pihak rumah sakit tidak bisa menemukan keanehan apapun pada tubuh mereka Saat diperiksa kesehatan mereka normal-normal saja dan medis tidak bisa menjelaskan hal tersebut Sementara itu ibu dari Catherine mulai merasa gelisah Dan sedikit mengalami perdebatan dengan suaminya dan juga dengan ayah Angela Disini ibu Catherine sangat kesal karena mengetahui kalau putrinya telah melakukan okultisme Dimana itu bisa membuat pintu masuk untuk si setan ini terbuka Disini si ayah juga menambahkan karena putrinya telah melakukan okultisme Untuk memanggil arwah dan berbicara kepada roh orang mati Jadi putri mereka saat ini sedang dalam pengaruh roh jahat Akan tetapi ayah Angela justru menanggapinya dengan rasa tidak percaya Rupanya ayah dari Angela ini sangat skeptis dengan hal-hal supranatural Ia sangat tidak mempercayai keberadaan Tuhan dan Iblis Menurutnya Tuhan dan Iblis itu tidak benar-benar ada Nah ini nyambung dengan video sebelumnya Kalau membuat seseorang tidak percaya dengan keberadaannya dalam tanda kutip keberadaan si Iblis ini Itu adalah salah satu trik Iblis untuk melancarkan aksinya Di video ini saya tidak akan membahasnya kembali Untuk kalian yang penasaran atau yang belum menontonnya Silahkan nonton di video saya yang ini Oke lanjut Terkait penyebab kerasukannya Angela dan Catherine Saya jadi teringat dengan perkataan dari Father Gabriel Amor di bukunya Dimana dia menuliskan dampak berbahaya dari melakukan praktik pemanggilan arwah Entah itu dilakukan dengan serius atau hanya sekedar iseng saja Nah di bukunya Father Gabriel menuliskan Kalau peningkatan dramatis dalam jumlah orang yang kerasukan dan gangguan spiritual membuatnya harus berbicara dengan tegas Bahwa kedengkian dan tahayul dari orang-orang yang mempraktikan okultisme Termasuk mereka yang melakukannya hanya karena iseng saja Seperti pemanggilan arwah Telah tumbuh dalam korespondensi dengan penurunan iman secara umum dan penyebaran budaya yang mendukung sihir Untuk hal ini Father Gabriel Amor memberikan perhatian khusus terhadap dampak berbahaya dari film-film yang bernuansa sihir Seperti Witches dan film Harry Potter Yang secara tidak langsung membantu penyebaran dan mendukung budaya sihir ini Nah ini juga sering kita jumpai di banyak acara televisi di Indonesia Mulai dari film horror yang banyak memperkenalkan budaya-budaya okultisme Seperti film yang baru-baru saja viral kemarin ya Yaitu film Seudino dan Diambang Kematian Nah ini sudah kita bahas dan analisis kemarin ya Tapi untuk kalian yang baru saja mau menontonnya Silahkan nonton disini Atau kalian cari thumbnail yang seperti ini Oke lanjut Nah selain film Kita juga sering menjumpai acara-acara televisi dan live streaming di sosmed Yang secara konsisten dan terus-terusan mempromosikan budaya okultisme ini Seperti acara-acara show penelusuran di tempat-tempat angker Dimana dalam show tersebut memperlihatkan dan mempertontonkan aksi-aksi memanggil roh-roh leluhur Ya meskipun itu hanya sebatas hiburan saja atau hanya iseng-iseng saja Tetapi secara tidak langsung itu telah mempromosikan si setan tersebut Membantu si setan untuk menyebarluaskan budaya tahayul dan sihir tersebut Ditambah yang bikin saya semakin prihatin Ada banyak orang dengan suka rela menjadikan tubuh mereka sebagai media Supaya dirasuki oleh roh-roh tersebut Saya kadang heran dengan orang-orang yang seperti ini Kok mau-maunya disuruh untuk jadi medium Ditambah yang nonton juga banyak yang terobsesi dengan hal-hal tersebut Mereka berpikir kalau dirasuki dengan roh-roh itu Mereka tampak jadi lebih keren Apalagi kalau mempunyai kemampuan seperti untuk memanggil roh Mereka berpikir kalau itu adalah hal yang paling keren di dunia Dalam pandangannya, Father Gabriel Amort mengatakan di bukunya Dengan menonton film atau acara-acara seperti itu Merupakan cara yang dapat menghancurkan dengan mempengaruhi banyak anak-anak muda Untuk menumbuhkan mentalitas magic Nah, ini pesan penting untuk teman-teman yang mengaku Kristen Tapi sangat mengemari tontonan-tontonan yang seperti itu Berpikirlah dua kali untuk menonton acara-acara seperti itu Kalau sampai terlarut dalam acara seperti itu Berhati-hatilah karena secara tidak langsung Kalian membawa diri kalian ke dalam peti jurang yang sangat dalam Apalagi sampai terobsesi untuk mempelajari sihir Karena termotivasi dengan tontonan-tontonan tersebut Sama halnya kalian secara suka rela memberikan diri kalian terhadap si setan Memang seseorang tidak belajar dalam sekejap mata Bagaimana melafalkan rumus melakukan ritual Atau menggunakan alat penyembuhan atau prediksi Seperti pendulum, pembaca garis tangan, ramalan, dan kartu ramalan Tetapi dengan membiarkan diri terlarut karena tontonan yang seperti itu Dapat memancing rasa penasaran kita dan memotivasi kita untuk mempelajarinya Perlu diklarifikasi bahwa semua konsekuensi dari okultisme, kepemilikan, obsesi, mata jahat, kekuatan aneh, dan hal-hal serupa Yang disebabkan oleh pengaruh setan dan diaktifkan oleh penyihir Jelas tidak dapat dibalikan oleh mereka Sebaliknya, intervensi mereka hanya akan memperburuk keadaan Kadang-kadang mereka menyembungkan diri sebagai pengusir setan Tetapi apa yang mereka klaim sebagai kekuatan pembebasan dari mantra jahat Hanyalah produk dari setan saja Pada akhirnya, seseorang selalu lebih buruk dari sebelumnya Dan dengan bobot tambahan dari ikatan pribadi dengan seorang penyihir Penting untuk tidak mempercayai seorang penyihir yang membanggakan kekuatan seperti itu Setan tidak bisa diusir dengan kekuatan setan Setan hanya bisa diusir dengan doa kepada sang juru selamat Yesus Kristus saja Dalam kasus seperti ini, perlu untuk memanggil seorang imam Imam pengusir setan atau kelompok doa dari pembaruan karismatik katolik Jika setan diusir dengan dukun yang menggunakan setan juga Yang terjadi hanya ada drama-drama spiritual yang dilakukan setan saja Seperti yang terjadi dalam film The Exorcist Believer ini Kalau kita cermati dengan baik Kita akan melihat sebuah pencampur adukan atau sinkretisme Dimana praktik okultisme dicampur adukan dengan doa-doa milik gereja katolik Seperti saat ayah Angela meminta bantuan dukun untuk menyembuhkan anaknya contohnya Yang saat proses pengusiran, sang dukun memberikan sebuah jimat kepada masing-masing orang Untuk memberikan perlindungan Bisa dilihat saat seorang wanita parubaya yang disarankan oleh pastor Untuk melakukan deliverance kepada yang kerasukan Ia menerima sebuah jimat yang diberikan si dukun saat sebelum ia melakukan deliverance-nya Katanya sih jimat tersebut dapat melindungi dirinya dari setan Disini kelihatan kalau si wanita tersebut lebih mempercayai jimat yang sudah diberikan jambi-jambi tersebut Daripada salib yang sudah diberkati yang diberikan oleh sang pastor Alhasil saat melakukan deliverance, si setan malah tertawa Serta mengejek dirinya dan semua orang yang ada disitu Tetapi pas si dukun yang melakukan ritual pengusirannya sendiri Hal itu terlihat seperti bekerja Nah inilah yang saya maksud tadi Yang menjadi drama-drama dari si setan Setan mengelabuhi mangsanya dan membuat Kalau seolah-olah pengusiran yang dilakukan oleh si dukun itu lebih bekerja Daripada doa-doa deliverance dan eksorsis Padahal kalau seandainya si madam yang hendak melakukan deliverance Menolak pemberian jimat dari si dukun itu Dan 100% hanya percaya terhadap kuasa darah Yesus saja Setannya saya yakin pasti sudah lari terbirit-birit Jujur saja ya Saat nonton film ini Saya menganggap kalau film The Exorcist Believer ini Mencoba menggiring pemikiran kita Ke hal-hal yang berbau tahayul Ini pandangan saya saja ya Kalau film ini itu secara tidak langsung Seperti ingin memberitahu kita Kalau pengusiran setan yang dilakukan oleh dukun itu lebih efisien Daripada pengusiran setan yang dilakukan oleh gereja katolik Bisa dilihat Film ini lebih condong memperlihatkan hal-hal okultismenya Ketimbang kerohaniannya Ditambah saat si pastor pengusiran setannya Dibuat tidak berkutik di hadapan si setan itu Seolah-olah doa-doa yang dilakukan oleh si pastor itu tidak ada gunanya Dan saya pun langsung yakin Kalau film The Exorcist Believer ini Bukan adaptasi ulang dari film The Exorcist tahun 1973 Karena cerita dan fokus filmnya itu berbeda Kalau di film The Exorcist 1973 Berfokus kepada kehidupan rohani sang pastor Sementara film The Exorcist Believer ini Fokusnya kepada hal yang berbau okultisme Yaitu perdukunan dan sihir Jadi menurut pandangan saya pribadi Film The Exorcist Believer ini Seperti ingin meracuni pikiran penontonnya saja Dengan menggiring pemahaman-pemahaman kita Kepada praktik-praktik okultisme tersebut Oke mungkin itu saja yang bisa saya bagikan untuk kalian dalam episode kali ini Jika ada yang mau dikoreksi silahkan tinggalkan itu di kolom komentar Agar kita bisa saling sharing dan berbagi ilmu Akhir kata saya Bang Ber pamit undur diri Terima kasih sudah mau mengklik video ini dan menontonnya sampai habis Dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton!